Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jampi memastikan proses hukum terhadap dosen yang menganiaya mahasiswa terus berlanjut. Hingga kini berkas tahap 1 sudah dikirim ke jangsa. Meski beredar video klarifikasi korban penganiayaan dosen yang mengaku telah mencabut laporan, namun hingga saat ini proses hukum tersangka David, dosen Unja, yang aniaya mahasiswa disabilitas masih berlanjut. Hal ini diakui wadir Reskrimum Polda Jampi AKB Petri Saksono Puspo Aji, yang mengatakan bahwa saat ini tersangka masih ditahan di Mapolda Jampi. Selain itu, berkas perkara tahap 1 telah diserahkan ke jaksa kejati Jampi. Diakui wadir bahwa saat ini pihaknya belum menerima surat pencabutan laporan dari korban, namun dirinya tak menampik kemungkinan proses restoratif justice dalam perkara ini. Ia juga menjelaskan proses restoratif justice juga akan melalui gelar perkara dari penyidik terlebih dahulu. Saat ini sudah tahap 1, jadi berkas perkara sudah dikirim ke pejaksanaan. Kemudian saat ini tersangka juga masih ditahan. Kemudian kalau ada berita-berita seperti itu, ya itu di luar kewenangan kami. Silahkan para pelapor dengan pelapor. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini penegakan hukum masih berjalan. Untuk korban dengan keluarga terlapor sudah pernah ke sini. Cuman kan semua ada prosesnya ya. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Kita juga harus memperhatikan situasi kondisi di masyarakat. Karena pada saat kemarin kan sudah banyak rekan-rekan yang datang ke sini itu meminta penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam proses pencabutan laporan, secara prosedur memang harus ada mediasi antara korban dan terlapor untuk berdamai. Namun hal itu di luar kewenangan pihaknya. Setelah itu, barulah pihaknya melakukan gelar perkara apakah kasus tersebut bisa diselesaikan melalui proses restoratif justice. Dimasen Jaya, JTV melaporkan.